yuk belanja di isbastor dengan belanja di isbastor berarti anda telah membantu operasional da'wah kami sebagaimana perkataan yang mas'ur sahabat Umar bin Khattab semoga Allah beritainya beliau mengatakan seandainya baglah yaitu peranakan dari kelede dan kuda dia itu tergelincir di jalanan yang ada di Iraq Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepadaku tentang hal itu apa pertanyaan Allah kata beliau wahai Umar kenapa engkau tidak membaguskan jalan tersebut untuk dilewati banglah maka ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim manfaatnya tidak hanya cukup bagi manusia akan tetapi hewan juga bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut kemudian disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dengan lafad yang lain seandainya ada seekor kambing yang diamati ala syattil furad yaitu di tepi sungai al-furad doa iatan dan tidak tahu siapa memilih dari kambing tersebut la donantu sungguh aku menyangka aku meyakini Allah akan bertanya kepadaku tentang hal tersebut yaumal kiamat pada hari kiamat kelam maka ini menunjukkan bagaimana beratnya seorang pemimpin seorang pemimpin seandainya ada hewan yang dia tergelincir jatuh mati maka kata Umar bin Khotog r.a nisaya Allah subhanahu wa tala akan menanya kepada pemimpin tersebut kemudian beliau mengatakan hadas suhur perasaan ini perasaan ini ada merupakan buah ataupun pengaruh keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir karena keimanan Umar bin Khotog r.a kepada Allah dan hari akhir maka beliau yakin apabila ada hewan yang dia meninggal dunia atau mati ataupun tergelincir karena jalannya tidak diuruskan oleh Umar bin Khotog r.a nisaya Allah subhanahu wa tala akan bertanya kepada beliau kalau ini masalah hewan apalagi manusia tentu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang itu akan ditanya terkait orang yang dia mimpin oleh kata itu Rasulullah s.a.w. beliau mengatakan setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang yang dia mimpin maka seorang bapak dia akan ditanya bagaimana dia memimpin keluarganya bagaimana dia membina anak dan istrinya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga seorang pemimpin tertinggi seorang presiden dia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dia memimpin rakyatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati